Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabatku pada pagi menjelang siang hari ini masih bertemu lagi dengan aku di channelnya Nabila Ofisili Jab tentunya mudah-mudahan pagi menjelang siang ini teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu masih tetap dalam keadaan semangat untuk mencapai menggapai segala cita-cita dan impian kalian teman-teman aku ucapkan terima kasih tak lupa selalu untuk kalian yang sudah selalu mendukung channel aku dengan memberikan subscribe-nya komen dan like-nya aku ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan kalian diberikan risiko yang melimpa dipermudahkan urusan kalian dan tentunya kalian dapat meraih kesuksesan dengan mudah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada suatu halangan apapun ya teman-teman dan yang baru bergabung selamat bergabung selamat menyimak tak bosan-bosanya aku membagikan video-video yang niatnya itu bermanfaat buat teman-teman sekalian di rumah atau yang mungkin hari ini lagi beraktifitas di tempat kerja atau mungkin lagi bersibuk ria berberes rumah buat ibu-ibu buat emak-emak buat anak-anak muda yang masih dalam suasana libur sekolah mudah-mudahan tahun ajaran baru ini kalian belajarnya udah bisa tetap buka di sekolah ya teman-teman mudah-mudahan pandemi cepat selesai jadi tidak menghalangi aktivitas kita kita bisa beraktifitas secara bebas tanpa ada rasa takut lagi dengan pandemi ini amin itulah harapan aku teman-teman dan mudah-mudahan channel aku kedepannya makin berkembang ya teman-teman makin sukses makin maju dan makin bisa banyak memberikan hiburan tentunya inspirasi motivasi ataupun tips-tips tutorial yang tentunya bermanfaat buat teman-teman semua dan hari ini yang mau aku bagikan itu masih tutorial atau tips safety reading part 2 kalau yang itu aku pakai buat cewek-cewek hijabers yang pakai pasmina kali ini aku mau bikin tutorial buat cewek-cewek ataupun ibu-ibu yang mau berkendara naik motor pakai jilbab segi empat ya ibu-ibu buat ibu-ibu buat bunda-bunda di rumah buat sahabat-sahabat wanita muslimah dimanapun kalian berada tetap lestarikan ataupun tetap laksanakan apa yang sudah menjadi syariat agama kita yaitu dengan berhijab dan itu wajib banget buat kaum perempuan menutup menutup aurat memakai jilbab itu bukan hanya sekedar menjadi transversion karena itu yang lebih utama itu adalah anjuran dan aturan agama kita dan itu utama banget oke lanjut ke videonya tapi jangan kemana-mana jangan pindah ke channel lain dulu simak video aku sampai dengan selesai teman-teman oke dan kali ini saran dan tips dari aku kalau kalian ingin berkandaraya naik motor tentunya usahakan kalian itu memakai jilbab yang bahannya itu dingin pemirsa banyak sih jenisnya contohnya seperti yang aku pakai sekarang ini ini aku pakai jilbab paris G4 ada juga jilbab yang saudia yang ada remper-rempanya itu itu juga dingin kalau dipakai contohnya seperti itu karena kan posisinya kalian nanti itu naik motor tentunya kan pakai helm jadi usahakan pakai yang bahannya dingin dan tentunya tidak licin teman-teman ini aku pakai ini jilbab segi 4 paris jadi gak perlu kalian itu pakai jilbabnya itu ribet-ribet cukup pakai seperti ini aja terus kalian talikan di depan cukup ditalikan di depan seperti ini supaya kalian itu berkendaranya itu tidak ribet dengan jilbab jilbab kalian itu yang istilahnya kena angin melambai-lambai gitu ngejuntai-juntai gitu kan itu tentunya merusak ataupun mengganggu konsentrasi konsentrasi kalian berkendara ya sahabat nah talikan saja seperti ini dan tentunya jangan pernah lupa kalian itu memakai yang namanya jaket jaket ini itu penting yang pertama melindungi kalian dari suhu udara dingin tentunya bahkan bisa melindungi terik matahari yang langsung yang mungkin bisa tembus ke kulit kalian itu kalau kalian pakai double jaket kayak gini insyaallah itu bisa melindungi teman-teman terus manfaatnya juga itu jadi istilahnya kalau kalian ada insiden di jalan jatuh gitu jadi kalau kalian pakai jaket tentunya kan pakaian kalian berlapis-lapis insyaallah itu jadi kulit kalian itu gak langsung kena goresan dari jalan asfal ataupun tanah waktu kalian jatuh batu ya tentunya ya itu melindungi itu melindungi banget teman-teman dan jilbabnya itu kalian masukin aja ke dalam jaket kalian seperti ini jadi kalau kalian ngeboncengin teman tentunya kan tidak mengganggu teman yang di belakang juga seperti ini terus sapu tangan ya pemirsa jangan sampai lupa sapu tangan ini di video aku yang sebelumnya sudah aku sampaikan apa tujuan dan manfaatnya kita pakai sapu tangan itu sapu tangan itu manfaatnya banyak banget kalau misalnya kita jatuh pun jadi bisa melindungi kulit kita juga dari gesekan dari gesekan tempat kita jatuh ibaratnya teman-teman jadi insyaallah itu kalau misalnya kita jatuh itu lecet-lecet ataupun lukanya itu tidak akan terlalu parah karena kita itu masih terlindung dengan sapu tangan ini tentunya ya teman-teman dan keselamatan di jalan itu kalau kita berkendara itu utama itu memang dari diri kita sendiri yang kedua memang dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang namanya musibah itu tidak dapat kita hindari cuman kita bisa berusaha ya teman-teman untuk melindungi diri kita dari segala bahaya berkendara di jalan seperti itu pakai sapu tangan dan tidak bosan-bosannya aku selalu mengingatkan kalian berhati-hati di jalan tidak usah kita ini mengikuti ego kita untuk ngebut-ngebut ya teman-teman karena kita itu tidak perlu mengorbankan emosi kita dan mengesambingkan keselamatan kita tentunya ini pakai sapu tangan lanjut jadi yang namanya protokol kesehatan apalagi masih pandemi seperti ini kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah protokol pemerintah yang dibajibkan pemerintah tentunya ya itu juga untuk keselamatan kita untuk melindungi diri kita teman-teman kita keluarga kita dan yang paling utama itu melindungi diri kita itu teman-teman dan maskernya jangan lupa kalau kalian pakai maskernya seperti ini itu pakai pengait seperti ini itu lebih gampang karena kan kalian berjilbab kalau cuman kalian cantol di telinga itu kalau pengalaman aku berbadi sih itu gak nyaman banget karena rasanya itu risih jadi aku lebih memilih pakai pengaitnya seperti ini dan seperti ini ini sudah memenuhi anjuran dari pemerintah peraturan berkendara dan peraturan selama masih dalam masa pandemi seperti ini ya teman-teman jadi usahakan masker tidak lupa di saat kalian keluar rumah tentunya dan kita boleh aja bergaya asalkan apa yang sudah menjadi peraturan itu sudah kita penuhin ya teman-teman kalian boleh menambahkan disini selayar banden aku punya warna oranye yang penting kita sudah pakai masker yang diwajibkan pemerintah jadi kalian bisa mengekspresikan gaya kalian teman-teman ya asalkan apa yang sudah menjadi peraturan sudah kalian penuhin dulu teman-teman jadi jangan hanya bergajah saja tapi peraturan tidak kalian patuhin seperti ini lalu yang utama itu adalah helm teman-teman helm yang berstandar SNI itu wajib banget dan harus karena ini itu melindungi kepala kita tentunya dari benturan kalau kita terjadi insiden di jalan gitu ya meskipun tidak bisa menjamin kita itu tidak luka sama sekali tetapi setidaknya ini itu cukup aman cukup efektif untuk melindungi benturan kepala kita langsung gitu loh teman-teman jadi jangan sampai lupa kalau kalian itu mau keluar rumah apalagi berkendara naik motor yang satu ini jangan pernah ditinggalkan teman-teman karena ini juga melindungi kita dari panas terik matahari juga debu bisa juga itu juga sebagai fungsi dari helm seperti ini jangan lupa diklikkan kancingnya oke dan ini safety berkendara aku hari ini dan jangan lupa teman-teman ya memeriksa kelengkapan dari surat-surat kendaraan kalian terutama STNK SIM dan data diri kalian yaitu KTP itu tiga itu wajib yang harus kalian bawa dan itu harus banget terus cek juga kendaraan kalian dari mulai rem dari mulai lampu seri yang itu buat ngesen kanan-kiri kalian mobil kanan atau kiri itu aku rasa kalian tuh semuanya udah pada jelas udah pada tau tapi aku disini aku mengingatkan lagi kali-kali kalian itu ada yang kelupaan mudah-mudahan dengan menonton video aku kalian itu bisa ingat itu demi keselamatan kalian ya teman-teman terus jangan lupa spion kanan-kiri itu tetap harus ada karena itu juga prosedur dari kelengkapan kendaraan kalian dan kalau kemarin ada yang minta aku dengan tutorialnya itu helmnya minta ditutup ya teman-teman oke ditutup seperti ini jadi itu tadi tips berkendara aman nyaman tapi tetap bisa bergaya ala aku dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya